Teman-teman saya sekalian, hidup tak pernah di DM buat siapapun. Kalau saya, Ustazah, ujiannya itu dimenciama orang juga saya gak terlalu lah, saya juga gak sebegitu terkenal. Misalnya gitu. Saya, Ustazah, sakit juga gak tuh. Saya ditinggal orang yang saya cintai juga gak. Ujian kamu apa? Misin mulu, Ustazah. Misin terus. Saya tuh kan kepengen juga gitu, Ustazah, ke orang lain gitu, bisa tahu rasanya naik pesawat terbang. Gitu kan. Saya pengen gitu, Ustazah, ke orang lain gitu, hiling di Bali. Untungnya orang Bali ya. Jadi gak perlu hiling di Bali. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan. Kalau kamu merasa seperti itu, saya beritahu padamu. Kehidupan yang bahkan lebih darimu. Di alami, di jalani dengan penuh suka hati oleh bagindamu Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sayyidah Aisyah bercerita, Inna ju'a'alan nabi ikhtiaram. Sesungguhnya, lapernya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad adalah pilihan yang mereka pilih sebagai jalan hidup mereka. Miskinnya Nabi dan miskinnya keluarga Nabi adalah pilihan hidup yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk mereka. Suri itu sekalian yang saya muliakan. Nabi memang maunya kayak begitu hidupnya. Sampai Nabi Muhammad itu doa. Allahumma ahini miskinan. Ini doa yang saya nggak pernah berani baca. Takut diijabah. Saya belum tentu kuat menjalaninya. Nabi doa. Siapa yang mau doanya, silahkan. Saya ijazahin. Maksudnya saya kasih tahu gitu doanya. Saya sampaikan. Tenang sih kesekalian yang saya muliakan. Nabi Muhammad ini. Ada satu doa beli. Allahumma ahini miskinan. Wa amidstni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin saja. Matikan saya dalam keadaan miskin saja. Dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama dengan hamba-hambamu yang miskin waktu hidup. Di dunia ini. Doa Nabi Muhammad. Ada yang berani disini doanya kayak gitu. Makanya saran saya sih. Kalau doa tuh jangan minta kaya. Kenapa gitu? Ya kalau nggak bisa ngepasin doanya Nabi Muhammad. Minta miskin. Seenggaknya kamu jangan. Jangan. Apa tuh namanya. Berbalik. Sama sekali gitu ya. Nabi nya minta miskin. Kamu nya minta kaya. Nah ini kan bertolak belakang sekali. Kalau kamu nggak bisa minta. Minta miskin. Ya sekurangnya. Minta dikasih hati. Untuk bisa menerima. Untuk bisa menerima dan kona'ah. Terhadap rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dalam kehidupan kita. Begitu ya. Ini kayaknya orang Bali masih belum setuju nih. Oke lah lewatkan. Seikut sekalian yang saya muliakan. Ini Nabi Muhammad alaihissalawussalam. Kalau kamu. Merasa ujianmu itu adalah selalu soal harta. Selalu soal materi. Ku sampaikan padamu. Ucapan Sayyidah Aisyah alaih hariduan Allah. Merata alayna hilal. Fahilal. Fahilal. Falam yuqad ala matbahina nar. Berlalu bulan. Kemudian bulan. Kemudian bulan. Tiga bulan berturut-turut. Dan dapur kami tidak pernah mengepul sama sekali. Lantas dengan apa kalian makan siang dan makan malam? Zaman itu tuh makan tuh cuman dua kali doang teman-teman. Namanya Ghoda Ma'asyah. Nih yang belajar ilmu agama banyak-banyak. Silahkan cari hadis tentang breakfast. Gak ada. Gak ada cerita. Nabi itu makannya cuman Ghoda Ma'asyah. Ghoda tuh makan sebelum duhur. Asya itu adalah makan di waktu malam gitu. Antara maghrib ke Isya itu namanya waktu Asya. So itu sekalian yang saya melihatkan. Tuh jadwal makannya baginda kita Nabi Muhammad alaihissalawassalam. Sebelum duhur, amak, asar atau maghrib gitu kan. Di sekitaran itu waktu makannya baginda kita Nabi Muhammad alaihissalawassalam. Sampai-sampai. Ada salah satu dari guru kami mengatakan. Kalau ada orang yang apa-apaan bilangnya bid'ah. Awal bid'ah pertama. Salah satu bid'ah dalam Islam adalah sarapan. Saya cuma ngomong aja ya. Bid'ah itu sarapan loh. Eh salah. Sarapan itu bid'ah loh. Insya Allah. Sebegitu sekalian yang saya melihatkan. Nabi Muhammad alaihissalawassalam. Lantas dengan apa kalian makan siang dan makan malam? Katanya Tabi'in yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Alal aswadili. Beliau bercerita kami makan siang dan makan malam dengan kurma dan air putih saja. Tiga bulan. Tiga bulan. Semiskin-miskinnya dirimu. Saya tahu. Saya tahu. Nasi uduk pagi hari sih masih ada sih. Betul? Udah. Jangan sampai kamu kehilangan syukur. Hanya karena melihat kenikmatan orang lain lebih darimu. Sesedikit apapun yang kamu yang diberi Allah padamu. Sesedikit apapun rejekimu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun rejeki yang Allah kasih kepadamu. Tidak cukup kalau untuk membiayai gaya hidupmu. Jadi kalau hidup kepengen enak, kepengen tenang. Jangan kebanyakan gaya. Sudah. Sudah. Biasa-biasa saja. Kamu tahu juga bukan ratu Elizabeth. Biasa saja lah teman-teman sekalian. Tidak usah sampai segala pinjol gitu kan. Akhirnya bikin repot nih. Yang seukuran saja sama harta yang kita punya gitu kan. Disesuaikan, eh jangan juga kamu punya baju banyak-banyak yang dipakai yang robek-robek mulai. Jangan. Jangan. Suaminya bilang, Kayak perasaan kamu pakai baju itu robek deh. Itu robeknya gede banget. Enak nih. Adem. Adem yang pakai, gerah yang lihat. Itu bikin pager ya. Pager tuh memerlukan, membutuhkan. Jadi hatinya tuh merasa kurang terus gitu. Walaupun punya banyak tuh, tapi selalu berada dalam keadaan kekurangan aja. Apa tuh yang bikin pager? Orang kalau punya barang bagus yang dipakai yang robek. Itu bikin pager. Orang kalau punya bisa kebeli sisir, tapi yang dipakai yang udah gompel. Pakai gelas yang udah nggak ada. Pegangannya gitu, yang udah patah. Oh panci ini paling banyak. Yang udah nggak ada kupinya. Nah itu jangan dipakai, jangan dipakai. Udah. Taruh aja di luar dibuat pot. Saya pernah lihat tuh. Bikin panci jadi pot. Pot bunga ya. Saya ikut sekalian yang saya muliakan. Jadi kalau kamu bicara tentang kemiskinan manusia sempurna yang hidup di atas muka bumi ini. Namanya Baginda, Nabi Besar Muhammad. Hidup lebih miskin darimu, Kak. Hidup lebih miskin darimu, Bu. Hidup lebih miskin darimu, deh. Sebab dunia ini tidak pernah ideal untuk siapapun. Jadi Nabi kena sakit, iya. Nabi dibenci orang, iya. Nabi ditinggalkan orang-orang yang dicinta. Ditinggalkan meninggal oleh orang-orang yang dicinta, iya. Nabi miskin hidupnya, iya. Semua jenis ujian-ujian dalam kehidupan, Nabi Muhammad pernah mengalaminya. Sebab dunia tidak akan pernah ideal bagi siapapun juga. Kenapa, Usazah? Kenapa Allah jadikan dunia ini tidak ideal? Sebab kamu hidup di dunia bukan untuk dunia. Kamu diciptakan di dunia untuk berbekal menuju keabadian. Kalau kamu mau cari senang, carinya bukan di dunia. Akan tetapi nanti di surga. Nanti di surga. Di akhirat, yang ada adalah berita sederita-deritanya. Atau bahagia sebahagia-bahagianya. Tidak ada percampuran dari keduanya. Dunia, inilah tempatnya. Ada bahagia, ada susah juga. Emang kira begitu sifatnya dulu ya? Nah, kita belajar. Untuk bisa jadi hamba Allah yang soleha dalam segala keadaan. Teman-teman sifatnya sekalian. Allah dalam hidup ini ngasih kita susah. Ngasih kita sakit. Ngasih kita sedih. Ngasih kita kecewa. Biar kita ingat sama surga. Biar kita kepingin sama surga. Kita nih di dunia nih dikasih sama Allah. Kesenangannya itu serba. Nanggung dan ada banyak kesusahannya. Biar kita mau berbekal menuju akhirat. So, itu sekalian saya muliakan. Saya kok lagi sakit. Lagi sulit. Lagi ada hal-hal yang gak nyenakin saya. Saya selalu bilangin sama diri saya itu kayak begitu gitu. Alimah. Waktunya lagi dikasih sakit. Yang tenang. Biar kamu kangen sama surga. Biar kamu kepingin sama surga. Kamu nih udah terlalu betah di dunia nih. Makanya sama Allah dikasih sakit. Biar ingat kita sama surga. Biar kita ingat ma'akhirat. Biar kita ingat memati. Udah dikasih DP-nya mati. Berupa sakit. Berupa sulit. Biar apa-apa. Kewajaran menjadi seorang manusia. Poin pertama. Kamu gak boleh nyerah. Kenapa? Karena memang hidup tak pernah ideal buat siapapun. Hidup ini satu paket. Ada senangnya. Ada susahnya. Ada sehatnya. Ada sakitnya. Ada yang senang. Ada yang benci. Begini kan? Ada dikaruniai. Ada diambil orang-orang yang tercinta di sisi kita. Satu paket. Terimalah hidup dengan seluruh paketnya. Terimalah hidup dengan seluruh paketnya. Insya Allah. Poin pertama. Poin kedua. Ustaz ada berapa poin nih? Kita lihat aja. Poin kedua. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena hidup ada pengendalinya. Karena hidup ada pengendalinya. Kamu tidak pernah diminta untuk mengendalikan apapun. Masa kenapa menyerah? Kamu tidak diminta untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuanmu kok. Kalau kamu ngerasa, tapi saya nggak sanggup. Itu jawabannya. Siapa suruh? Siapa suruh kamu ngerjainnya gitu. Misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada anak kita gitu bilang. Maaf, saya nggak sanggup nih man. Ngapain? Saya sikat. Genteng. Tapi ngapain? Ngapain kamu sikat genteng nak? Kalau ada yang kamu perlu sikat adalah gigimu sendiri. Ngapain genteng kamu sikat? Orang itu nggak kuat. Itu karena dia so-soan mengendalikan sesuatu yang berada di luar pengendaliannya. Jangan coba-coba lakukan. Ustazah saya nggak kuat, Ustazah. Suami saya... Suami saya naksir janda belakang rumah. Saya nggak kuat, Ustazah. Eh, kamu nggak kuat. Kenapa gitu? Kamu berusaha mengendalikan hati suamimu. Nah, jangankan mengendalikan hati suamimu. Hatimu sendiri kamu seringkali tidak mampu mengendalikannya. Padahal kamu tidak diminta untuk mengendalikan hati siapapun selain hatimu sendiri. Betapa seringnya rasa hatimu tidak mampu kamu kendalikan. Betul? Karena mengendalikan rasa hati sendiri aja nggak bisa. Gimana kamu mau sok-sokan, mau belagu, mau sombong untuk mengendalikan hati orang lain. Ya nggak kuatlah kamu. Teman-teman suruh diku sekalian yang saya muliakan. Jadi ingat-ingat nih. Hidup ada pengendalinya. Nggak usah kendalikan apapun. Biarkan semuanya mengalir, teman-teman suruh diku sekalian. Biarkan semuanya mengalir. Kamu hanya perlu melaksanakan perintah-perintah yang dia lakukan kepadamu. Kemudian tenanglah. Kemudian tenanglah. Perjain aja perintahnya apa. Kemudian tenanglah. Tenang. Kenapa bisa tenang? Dengan kamu berpikir ada yang sudah mengendalikan. Saya sering naik pesawat terbang. Ya iyalah masa mau ke Bali saya naik andong-andong. Nah mungkin. Teman-teman saya sekalian, saya sering naik pesawat terbang. Dan saya itu mudah tidur di pesawat terbang. Kayaknya tuh kalau lagi pesawat lagi mau terbang tuh, awal-awal terbang tuh, lagi apa tuh namanya? Take off itu ya. Saya ngerasanya kayak lagi di timang-timang gitu. Kayak lagi di hindung-hindung. Gitu ya. Ngantuk banget. Tidur gitu saya. Saya liatin yang kayak saya juga gak sedikit. Ada banyak. Teman saya tuh malah pesawat masih mendarat, tim masih di bawah. Udah tidur aja deh. Jadi ke sekalian tenang kita bisa tidur di atas pesawat. Kenapa? Karena kita tahu pesawat ada pilotnya. Pilotnya saya yakin. Yakin saya 100%. Kalau misalnya baru terbang gitu dikit, terus tiba-tiba ada pramugarinya yang kasih pengumuman. Maaf, saya mau bertanya kepada penumpang semuanya. Adakah di sini yang bisa nyetir pesawat? Karena ternyata pilotnya pingsan. Itu saya yakin yang lagi tidur kayak gimana pun bangun pasti gak tenang. Seti-ti bangun semua tuh. Khawatir semuanya. Saya yakin tuh. Semua orang-orang udah langsung berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Yang orang Islam yang Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Udah pasti tuh. Sambil mikir gitu kan. Ya ampun, ini punya salah apa nih suami. Anak-anak kalau saya meninggal dunia gimana gitu. Kita langsung gak tenang. Kalau kita tahu bahwa pesawat itu tidak ada pilotnya. Teman-teman sehingga sekalian, segitunya kita kalau naik pesawat bisa tenang. Padahal kita gak kenal sama pilotnya. Ada gak di sini yang kalau mau naik pesawat kenalan dulu sama pilotnya? Ya yakin? Setakut-takutnya kamu naik pesawat gak ada yang kayak begitu. Tunggu dulu ya. Saya mau pelajarin dulu. Mbak ini pesawatnya nih pilotnya siapa nih yang gitu. Dia sekolahnya udah sampe apa nih gitu. Gak ada kayak begitu. Rekam jejak pilotnya kayak gimana nih. Gak ada. Teman-teman sehingga sekalian, kita begitu tenang naik pesawat. Sampe bisa tidur di dalam pesawat. Karena kita yakin, Mbak, ada pilotnya. Kita yakin pilotnya ngerti sekolah. Bukan pilot gadungan. Bukan masinis. Bukan supir terok. Kita tahu tuh. Karenanya kita tenang, teman-teman sehidupu sekalian. Itu harus kamu praktekkan dalam kehidupanmu di atas muka bumi ini. Yang tenang, yang tenang. Hidup ini ada pengendalinya. Yang nurunin hujan, yang berhentiin hujan. Yang ngasih gempa, yang memberhentikannya. Yang ngasih tsunami, yang memberhentikannya. Yang menentukan tempat mana yang kena balak, tempat mana yang tidak. Yang menentukan nasib dirimu, nasib anak-anakmu. Kapan kamu sakit, kapan kamu sehat. Anakmu akan bagaimana, suamimu akan bagaimana, orangtuamu akan bagaimana. Semuanya sudah ada yang mengendalikannya. Namanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu harus tahu. Dia menamakan dirinya Rahman Rahim. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu hanya bisa terjadi Dengan Allah. Dengan nama Allah. Dengan keagungan Allah yang maha rahman, maha rahim. Dia telah mengatakan Sungguhnya urusan dia adalah apabila menghendaki sesuatu terjadi. Dia hanya perlu berkata, jadilah. Maka jadilah sesuatu tersebut. So, itu sekalian. Dia telah mengatakan Fa'alun lima yurid. Allah lah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Dia lah yang mengatakan Masya Allah hukkan. Wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, maka terjadi. Apapun yang tidak terjadi adalah karena Allah tidak menghendaki. Maka tenangkan dirimu. Kamu hanya perlu untuk mendengarkan instruksi dari pramugari. Disuruhnya kita tegakkan sandaran kursi. Ikatkanlah sabuk pengaman. Kan begitu ya? Ya kamu kerjain aja. Jadi dalam segala keadaan yang tenang. Kerjakan aturan-aturan Allah. Kamu disuruh sholat. Kamu disuruh sabar. Kamu disuruh nutup awrat. Yang jadi anak-anak yang soleha. Berbaktim orang tua. Yang jadi istri yang benar. Jadi istri yang jadi orang tua. Yang benar mendidikkan anak-anaknya. Teman-teman saya sekalian. Kemudian sesudah kamu laksanakan semua perintah tersebut. Waktunya untuk kamu mulai. Relax, bersandar. Kemudian tenangkan hatimu. Paling kan habis itu ketiduran. Kayak saya akan naik pesawat maksudnya ya. Nah itu kan enak tuh. Teman-teman saya sekalian. Jadi gak ada ceritanya. Kamu sampai hampir menyerang. Karena kamu tahu. Hidup ada pengendalinya. Gak usah ikut-ikutin. Nggak ikut-ikutan. Ngatur. Sesuatu yang tidak ada dalam kendalinya. Biarkan. Biarkan. Ada banyak urusan. Yang kamu hanya perlu menghadapinya dengan satu kata. Enggak apa-apa. Allah memang menghendakinya begini. Dan itu aja. Dimana nih? Lampunya mati. Yaudah kok. Allah menghendakinya begitu. Sudah beda. Apapun aja yang terjadi yaudah. Ingat sekali lagi. Hidup memang tidak pernah ideal bagi siapapun. Jangan pernah coba-coba mengendalikan sesuatu yang di luar batas kemampuanmu. Termasuk urusan hati suamimu. Termasuk urusan nilai sekolah anak-anakmu. Ayo, Bu. Saya nggak mau kamu susah. Saya nggak mau kamu sedih. Nilai anak-anakmu bukan jaminan keberhasilan dia di masa depan. Nilai anak-anakmu bahkan bukan jaminan kebahagiaan dia di masa depan. Kamu silahkan memastikan kamu harus bagus nilainya, nak. Kalau kamu yakin. Kalau kamu bisa memastikan. Andai saja. Dengan nilai bagus tersebut dia bisa panjang umurnya. Kan enggak. Betul nggak? Emang kalau anak nilainya bagus bakalan panjang umur? Enggak, teman-teman suriku sekalian. Jadi nih, kalau nilai anak-anak kamu itu kecil. Misalnya gitu. Ya udah sih, Bu. Nggak usah maksain sampai sebegitunya. Marah sampai sebegitunya. Bilang sama anaknya. Kamu nak nilainya kayak begini. Jangan pernah anggap mama sebagai ibu kamu lagi. Insya Allah. Kamu jangan pernah mama panggil mama dengan mama lagi. Habis itu pas ketemu sama mamanya dipanggil namanya. Ingat, ingat. Kamu nih ngeliat rapot anakmu nih. Semuanya ada yang bagus-bagus. 9, 8, 7. Ada yang 5, 1. Kamu segitunya marah-marah. Nggak ingat apa rapot kamu dulu. Nggak iya aja. Udah biasa aja. Begitu ngeliat rapot anaknya kan. Alhamdulillah, bagus rapotnya. Apaan, ma? Ada merahnya 5, 1. Ah, 1 doang. Mama dulu, 5. Hidup yang santai aja. Yang santai aja. Anak-anak kamu tuh juga sama Allah udah dikasih paket. Satu paket. Anak tuh. Biasanya anak yang pintar, males. Biasanya anak yang rajin, nggak pintar. Kan begitu ya? Nah, itu ada paket-paketannya tuh. Kita terima anak-anak kita dengan segala paket-paketannya masing-masing. Ya, mohonnya perlu ngajari. Selebihnya, yaudah aja. Anak tuh teman-teman saya sekalian. Saya sih ya, jangankan anak saya sendiri. Saya memang belum dikasih anak ngomong. Tapi, jangankan misalnya gitu terhadap anak sendiri gitu ya. Sama anak orang aja. Saya ngeliatnya lucu semua. Guru saya juga gitu tuh. Hubaba itu satu waktu cerita sama saya. Ya Allah, lima anak saya yang ini hiburan banget dah. Anaknya yang si kecil waktu itu. Ada satu anaknya, laki-laki yang si kecil. Hiburan banget, kata beliau. Saya bilang gimana Hubaba? Dia itu dari kemarinan, itu ngafalin surat Al-Kafirun, nggak hafal-hafal. Ini anak Sayyidil Habib Umar bin Hafidh ya. Seorang ulama besar. Nah, beliau masih kecil lah. Si anaknya itu waktu itu masih kecil. Akhirnya tuh satu hari saya bilang sama dia gitu kan. Hafalin lagi, nanti kamu bisa hafal kok. Ini susah banget nih, ma. Kata anaknya nih kan. Nggak cuma kamu hafalin lagi. Kamu hafalin, nanti lama-lama kamu hafal. Tadi malam halimah, Tadi malam dia bilang sama saya, Umi, saya udah hafal surat Al-Kafirun. Iya, ayo coba baca. Umi, mau dengerin? Iya. Ayo, Umi dengerin gitu kan. Terus dia bilang gini. Terus saya bilang, Iya, nah Alhamdulillah kamu udah hafal. Tapi Umi bukan orang kafir. Kenapa yang pas kafirun semuanya nunjuknya ke Umi? Insya Allah. Yalah, anak tuh dibuat lucu aja udah. Dikus kalian, Biar banyak senyumu. Biar banyak indahmu di atas muka bumi. Yuh, yang pada dikasih anak. Ngelihatnya sebagai sebuah hadiah indah Yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Mereka melengkapi keadaanmu. Mereka menjadikan indah hari-harimu. Nggak usah berharap anak jadi seseorang yang ideal, Teman-teman saya sekalian. Kamu pun tidak. Jangan berharap anakmu menjadi seorang anak yang ideal. Kamu pun juga bukan ibu yang ideal, bukan? Maka mengalirlah wajar. Fahamilah bahwasannya alam semesta ini Sudah ada pengendalinya. Udah ada yang ngatur. Allah udah punya takerannya. Udah diukur masing-masingnya. Semuanya udah dikasih-kasih jatah Sama Allah SWT. Udah ada jatahnya masing-masing. Belajarlah buat menerima Apapun yang Allah SWT sudah tetapkan. Sebab dialah pengendalinya. Capek kamu. Kalau segala-gala kamu usahakan Untuk tidak sesuai dengan kodratnya. Segala-gala kamu usahakan Untuk kamu menginginkan begini, Kamu menginginkan begitu. Padahal Allahnya nggak ngasih begini, Nggak ngasih begitu. Capek. Capek hidup kamu itu. Kamu kalau mau hidupnya capek, Nggak apa-apa loh teman-teman. Kamu capek tuh buat tahajud. Kamu capek buat belajar. Kamu capek baca Quran. Kamu capek baca sholawatan. Gitu kan. Capek nih. Kenapa? Lu naju soal Quran. Nggak apa-apa kan. Betul nggak? Kamu capek karena kamu telah membaca Di majus al-Quran. Capeknya enak. Capeknya senang. Saya misalnya capek. Kenapa usah-usah? Oh iyalah usah-usah harus ngajar. Enak teman-teman suikus kalian. Capek. Kamu capek nih pulang majlis gitu kan. Soalnya datangnya pada pagi-pagian. Siang suruh makanya. Suikus kalian. Nih ya. Kamu capek pulang majlis. Capeknya masih enak. Suikus kalian. Tapi kalau kamu capek. Memikirkan sesuatu hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Capeknya nggak enak. Kamu nih. Kepengen suami. Jangan sampai berbagi hati dengan perempuan yang lain. Kemudian kamu usaha. Suami saya jangan sampai naksir perempuan yang lebih cantik gitu kan. Suami saya jangan sampai naksir perempuan. Hanya disebabkan karena saya tidak cantik. Jadi kamu usaha. Kamu ngaca. Ini mana nih yang perlu diperbaiki. Capek. Bener hidup kamu. Terus kamu mau apain? Hidung dioperasi. Mata dioperasi. Bibir disulam. Tarik benang. Ya Allah. Itu ya kurang kobras. Abis ini tuh. Ya Allah. Itu muka apa kain? Astagfirullah. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'ul. Capek sekali. Kalau kamu mau buat kayak begitu gitu. Habis dioperasi. Jangankan suaminya. Dia sendiri nggak kenal. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ayolah. Seliku sekalian. Nggak gitu caranya gitu. Capek sekali hidupmu. Kalau kamu berusaha mengendalikan sesuatu yang kendalinya tidak diberikan Allah kepadamu. Itu kan kayak berusaha buka pintu pakai kunci yang salah. Kamu kayak gimana kamu berusaha nih. Kamu gotek-gotek kayak gimana. Gimana kuncinya nggak pas kealkalan kebuka teman-teman. Kamu tidak punya kuncinya. Jangan berusaha buat buka-buka pintu itu. Udah ada yang pegang kuncinya. Allah SWT. Yang enak. Yang enak. Berusahalah untuk tenang terhadap apapun yang terjadi. Hadapi saja. Dengan cara yang diperintahkan Allah SWT. Untuk menghadapinya. Gimana cara ini sih. Alhamdulillah. 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 Teman-teman. Kalau teman-teman. Ngerti Al-Quran. Ayat Al-Quran itu penuh. Dengan cara kita menjalani kehidupan. Semua jenis hal. Makanya saya sangat sarankan dirimu. Udah ibu ini. Saya sangat menyarankanmu. Untuk mempelajari Al-Quran. Meskipun memang. Atau gini deh. Bu. Kak. Dengerin saya. Kalau kamu punya anak cerdas. Minta dia buat belajar agama dengan baik. Minta dia buat mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Minta dia buat belajar dari sejak awal. Belajar bahasa Arabnya. Belajar tata bahasanya. Pondokin. Pesantrenin. Gitu kan. Sekolahin yang tinggi. Ilmu agama. Ustazah kenapa harus pesantren? Pesantren itu fokus. Pesantren itu fokus. Tidak terdistract dengan apapun. Saya lama mondok di pondok pesantren. Saya tahu persis. Bagaimana efektifnya. Pesantren. Dalam mendidik anak-anak santri gitu. Memang. Tentu tidak semua pesantren bagus. Sama halnya dengan tidak semua sekolah juga bagus. Ikan begitu ya. Akan tetapi. Tidak ada yang lebih bisa. Untuk mendidik. Mendidik dengan ilmu agama yang baik. Lebih daripada pesantren. Selama yang. Dari sepengalaman saya. Sekolah di pondok-pondok pesantren. Teman-teman ya sekalian. Kenapa gitu? Karena sayang-sayang. Saya kalau baca Quran gitu. Saya bukan yang. Faham semua isi Al-Quran. Tapi insya Allah. Saya banyak ngerti Al-Quran. Saya belajar lama teman-teman. 12 tahun. Saya berada di pondok pesantren. Untuk kemudian sampai sekarang juga. Saya masih terus belajar. Saya mau baca Quran gitu. Ya Allah seneng banget. Saya ngerti artinya. Seneng banget. Itu salah satu kenikmatan tertinggi. Yang Allah SWT berikan dalam hidup saya. Selain nikmat iman Islam. Dan nikmat dikasih guru-guru yang soleh-soleh. Nikmat mengerti bahasa Al-Quran. Cara mau menjalankan hidup itu semuanya ada. Ada di dalam Al-Quran. Saya tidak hafal Quran. Tapi saya banyak insya Allah. Banyak mengerti. Makna Al-Quran. Karena saya mempelajarinya. Teman-teman. So itu sekalian yang saya melihatkan. Contoh misalnya gitu ya. Gimana caranya nih. Ngadepin kehidupan. Ngadepin kalau lagi dikasih susah. Apa segala macam. Udah ada cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siwat tamarad. Faba syiris sabiri. Cata Allah. Kalian sebagai umat manusia. Pasti akan kami uji. Pasti. Itu pakai lam. Taukit pakai imun. Taukit. Bertasjid. Itu dobel tiga tuh teman-teman. Taukitnya. Taukit itu menguatkan. Jadi artinya nih gini. Sesungguhnya. Pasti. Benar-benar. Oh sesungguhnya. Pasti. Benar-benar. Benar-benar apa ya Allah. Pasti apa ya Allah. Sesungguhnya. Kami pasti. Akan menguji. Pasti. Jadi yang namanya hidup memang tidak akan pernah bebas dari ujian. Tapi Allah bilang. Bishay. Sesuatu yang sedikit. Kami pasti akan menguji. Tapi shay. Sesuatunya sedikit. Dalam ayat lain Allah tegaskan. La yukalifullahu nafsan. Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuanmu. Kalau ada orang gak kuat. Bukan karena ujiannya di luar batas kemampuan. Tapi dia ngerjain soalnya gak bener. Ujiannya sendiri itu udah pasti. Sanggup dijawab. Sanggup dikerjakan sama sebuah orang. Akan tetapi ada orang-orang. Dikasih soal ujian. Bukannya dikerjain. Malah dirobek-robek atau dibakar. Ya dikeluarin dari sekolah. Itu loh. Sebetulah sekalian. Jadi itu ujiannya sendiri udah pasti. Orang semuanya sanggup kerjainnya. Orang semuanya sanggup. Misalnya ada yang bunuh diri. Bukan karena ujiannya kegedean. Bukan. Tapi karena dia salah. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diujikan. Bukan ujiannya yang berat. Kamunya yang tidak mengerti. Cara menjalannya dengan cara yang tepat. Jadi ujiannya itu shame. Sesuatu yang sedikit. Minal khof. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Lapar, miskin, tertipu, dicurangi orang, dijahatin orang. Wanaksin minal amwal. Dikurangin hartanya. Dikurangin hasil panennya. Dikurangin hasil nelayannya. Dikurangin keuntungannya. Dibuat bangkrut usahanya. Wasamara. Hasil buah-buahannya berkurang. Dikurangin jiwanya. Meninggal anak, meninggal suami, meninggal orang tua. Ujian-ujian dalam kehidupan. Fabashiris. Berikanlah kabar gembira buat hamba-hamba yang mampu bersabar. Siapa dia ya Allah. Siapa dia saberti yang kaya gimana ya Allah. Alladzina idah asabatuhun musibah. Qadu inna billahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika ala ulaika. Minya. Alladzina idah asabatuhun musibah. Qadu inna billahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika ala salatihim mirasratihim mirrabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala orang sabar. Alladzina idah asabatuhu musibah. Orang-orang yang apabila tertimpa musibah. Mereka faham. Makna semua milik Allah. Kami tidak mampu mengendalikannya. Semua punyanya Allah. Maka kendali semuanya hanya pada Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Dan semua yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Uang semuanya punyanya Allah. Sekarang diambil balik sama Allah. Anak semua punyanya Allah. Ada yang diambil balik sama Allah. Suami kita punyanya Allah. Lagi diambil balik sama Allah. Orang tua kita punyanya Allah. Ada yang diambil sama Allah. Harta kita punyanya Allah. Tanah kita punyanya Allah. Kena longsor misalnya. Kembalikan kembali kepada pemilik. Inna ilayhi raji'un. Dia faham bahwa segalanya punyanya Allah. Dalam kendali Allah. Kita tidak memiliki kendali atas hal tersebut. Merekalah orang-orang yang sabar. Faham bahwa kita tidak memiliki apa. Apapun, pemilik sejatinya adalah Allah. Kita tidak mampu mengendalikan apapun. Pengendali sesungguhnya hanyalah Allah. Teman-teman. Kita bahkan tidak bisa mengendalikan satu rambut kita yang hendak berubat. Kita bahkan tidak bisa mempertahankan satu gigi kita yang berubat. Yang harus tanggal. Kita tidak bisa mengembalikan satu jam kehidupan orang yang kita cintai untuk tetap berada bersama kita. Sebab innalillah semuanya memang hanya milik Allah. Semua hanya milik Allah. Maka jangan coba-coba ikut campur kepada kepemilikan Allah. Termasuk hati suamimu. Termasuk hati anak-anakmu. Jadi teman-teman serikus sekalian, kamu lakukan saja yang terbaik. Selebihnya biarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan urusannya mengendalikan sesuatu untukmu. Enak tuh. Enak kalau udah kayak gitu. Anakmu sakit. Kamu faham. Anakmu punyanya Allah. Badan anakmu punyanya Allah. Jangan soal-soal ya Allah. Kenapa anak saya dikasih kayak begini ya Allah. Saya sayang sama dia ya Allah. Kata Allah, saya lebih sayang kepada anakmu daripada kamu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jangan soal-soal. Ibu-ibu serikus sekalian yang saya muliakan. Bukankah kamu gak suka kalau anakmu ada yang berusaha mengendalikannya? Betul gak? Kamu bilang, kenapa kok anak saya ini kamu cubit? Ya soalnya dia kayak begini. Jadi saya pikir ini yang paling bagus ini dicubit. Oh gak bisa. Ini anak-anak saya. Kamu jangan apa-apa yang anak saya. Ibu-ibu serikus sekalian. Anakmu miliknya Allah. Gak usah soal-soal. Berusaha untuk menjaga anakmu. Berusaha untuk menjadikan anakmu begini, begitu, segala macam. Gak usah. Suamimu miliknya Allah. Gak usah soal-soal berusaha untuk jadi bodyguard buat suamimu. Gak usah pakai segala pasang GPS di HP suamimu. Capek benar kalau kamu pengen mengendalikan hal-hal semacam ini. Jangan. Saya kasih tahu kamu, biar kamu enak hidupnya. Biar kamu relax hidupnya. Jalanin aja. Apa yang Allah perintahkan. Kemudian tenangkanlah diri. Semuanya udah ada yang ngatur. Jangan ikut-ikut campur. Oke? Semua sudah tertakar. Tak akan pernah tertulakan. Jelas? Insya Allah. Insya Allah. Teman-teman sih ke sekalian yang ketiga. Poin ketiga nih. Poin pertama apa tadi? Jangan sampai saya masuk poin ketiga, poin pertama, kedua, lupa. Poin pertama. Hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Poin kedua. Poin kedua. Hidup sudah ada pengendalinya. Jangan coba-coba untuk mengendalikan sesuatu di luar. Kendalikan. Maksudnya hal-hal yang kamu enggak diminta mengendalikan, kamu harus ikut-ikutan kendalikan. Sudah ada yang ngatur kok. Tenang aja. Tenang aja. Yang ketiga. Kamu harus paham satu hal. Poin ketiga. Yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Karenanya ucapkanlah. Alhamdulillah ala kulli ha'am. Terima kasih ya Allah. Atas keadaan apapun yang engkau tempatkan aku di sana. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Ustazah yang terbaik apanya? Saya dikasih miskin terus, Ustazah. Karena Allah tahu. Kamu kalau kaya jadinya tidak benar. Karena Allah tahu. Kamu kalau kaya akan ada banyak dosa-dosa yang mungkin kamu lakukan. Karena Allah menginginkanmu menjadi seseorang dengan hisap yang ngeringan di akhirat. Maka Allah miskinkan dirimu itu. Tapi ada teman saya dikasih ke ayah, Ustazah. Karena Allah tahu. Dia mungkin bisa mendermakan hartanya di jalan ku. Karena Allah tahu. Dia bisa untuk dermawan. Saya dikasih kalian. Allah ku dia yang paling tahu. Kayak kamu aja loh punya anak. Kalau kamu pinter. Ibu yang pinter. Ibu akan mempelajari anak-anaknya. Oh yang ini saya ngadepinnya gak boleh kenceng-kenceng. Oh kalau yang ini saya ngadepinnya harus dengan agak kenceng nih. Kalau yang ini harus dengan bercanda. Kalau yang ini harus dengan serius. Kamu kan kaya gitu. Kamu pelajari love language. Anak-anakmu katanya gitu ya. Istilahnya orang zaman sekarang tuh. Bahasa kasihnya setiap anak kan beda. Ada yang dengan kata-kata gitu. Dia omongin tuh dia seneng gitu kan ya. Ada juga yang dengan sentuhan. Di pelukin. Dipegangin tangannya gitu. Disentuh gitu kan. Dia seneng gitu. Ada lagi yang dengan dikasih hadiah gitu kan. Teman-teman saya sekalian. Ibu yang baik. Ibu yang pintar. Mereka akan mempelajari kebutuhan anak-anaknya. Memperlakukan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bukan begitu. Dia memberi kepada anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ada anaknya lagi flu. Minta es krim dikasih apa enggak? Enggak dikasih. Kalau ibu yang pintar enggak lah kalau dikasih. Lagi meler hidungnya nih. Begitu ya. Lagi flu. Bener-bener mama pusing mah. Mama sakit mah. Mama panas mah. Lagi kayak begitunya. Mama minta es krim mah. Mau minta es krim nak? Ya sebentar nanya-nanya ya. Kamu minta es krim yang mana nak? Mama akan belikan. Ya bukan ibu yang baik namanya. Ibu yang baik dia akan bilang. Nah bukan saatnya mau makan es krimnya nak ya. Ibu yang baik pulang. Sesekali dia akan meminumkan pil-pil pahit kepada anaknya. Bukan karena enggak sayang. Justru karena sayang. Dia akan bawa anaknya ke dokter. Terus dia bilang dok anak saya ini loh dok. Sakit kayak begini-gini nih dok. Apa yang harusnya lakukan? Bu kasih obat ini. Udah dok. Baik bu. Minta maaf ya bu ya. Saya harus suntik anak ibu. Bagaimana? Iya dok. Terima kasih dok. Suntik deh dok. Disuntiklah anaknya. Karena anaknya nangis. Teman-teman saya sekalian. Anaknya bilang. Mama jahat. Dokter jahat. Tapi benarkah kamu jahat? Kamu melakukannya justru karena sayang. Kamu melakukannya justru karena cinta. Kamu ingin anakmu sehat. Demikian pula dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin kita menjadi hamba yang bahagia. Dunia hingga akhirat. Allah menginginkan kita menjadi calon-calon penghuni surga. Allah menginginkanmu kelak di akhirat berada dalam rombongan Nabi Besar Muhammad. Allah menginginkanmu menjadi orang yang selamat ketika melewati jembatan sirat. Allah menginginkanmu ketika amalmu ditimbang kebaikanmu lebih berat daripada dosa-dosamu. Untuk itulah Allah sesekali memberikan dalam hidupmu pil-pil pahit ketika Allah lihat kamu sudah terlampau cinta terhadap dunia. Ketika Allah melihatmu berpaling hati darinya. Ketika Allah melihat hatimu mencintai suamimu lebih daripada cintamu kepadanya. Allah pun memberikan pil-pil pahit hatimu dipalingkannya dari suamimu. Hati suamimu berpaling darimu. Pil-pil pahit yang Allah berikan. Karena Allah lihat kamu sudah terlampau mencintainya. Itu sekali yang saya melihatkan. Makanya saya suka sampaikan kepada teman-teman saya yang saya sampaikan. Ketika mereka banyak mengeluh, mengadu tentang rumah tangga misalnya. Ustazah, suami saya bermain hati dengan perempuan yang lain. Saya bilang, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk menarikmu kembali kepadanya. Kamu sudah terlampau banyak memberikan porsi suamimu lebih daripada yang semestinya. Saudariku sekalian, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kamu kalau lagi bilang, ya Allah, kenapa engkau kejam sekali? Kenapa takdirmu begitu kejam, ya Allah? Kenapa harus saya yang diuji seperti ini? Kenapa harus saya yang mendapatkan musibah semacam ini? Kenapa saya, ya Allah? Itu kamu kayak anak kecil disuntik. Kenapa? Mama jahat banget sih, ma. Bawa saya ke dokter, disuntik saya, ma. Mama kenapa enggak sayang mas saya? Kenapa saya harus disuntik? Kenapa mama cekokin kepada saya obat-obat pahit, ma? Pahit, mama enggak tahu rasanya. Mama enggak sayang mas saya. Ibu mau menjawab, Nah, mama melakukannya justru karena cinta. Mama melakukannya justru karena sayang padamu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika Allah melihat hati kita melupakan akhirat, Allah pun menarikmu kembali dengan ujian-ujian kekecewaan, rasa sakit. Ketika kamu berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada di jalan yang semestinya, kamu pun diuji. Ustazah, tapi kok ujian saya itu kok sama terus dari dulu, Ustazah? Kenapa saya diuji dengan ujian yang sama terus? Itu artinya kamu enggak lulus-lulus. Remedial terus jadinya di uji sama mulu. Ya, karena yang itu aja kamu belum selesai jalaninnya. Hati suami berpaling malah dilabrak. Hati suami berpaling malah. Dia malah mikirnya begini nih, suami saya selingkuh. Oh, dia pikir dia aja yang bisa selingkuh saya juga. Kamu salah jawab pertanyaannya. Ya, akhirnya, karena lagi dikasih flu, teman-teman siku sekalian, bukannya diobatin, bukannya, udah diobatin nih, udah dikasih nih, dikasih pil yang pahit. Eh, dia malah. Ngerjainnya enggak bener lagi, enggak bener lagi. Dia makan makanan-makanan yang nambahin flu, nambahin batuk, akhirnya kemana-mana penyakitnya. Dia disuntiklah lagi. Malahan dosisnya tambah lebih. Bukan begitu? Mari belajar untuk itu. Selingkuh sekalian yang saya melihatkan, jadi tuh, tiga poin itu. Itu poin sangat penting untuk lu menjadikanmu tidak akan pernah nyenang. Hidup tak akan pernah ideal buat siapapun. Hidup sudah ada yang mengendalikan. Dan ingat, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terhadap dirimu. Kamu enggak ngerti, tapi Allah ngerti. Kamu enggak faham, tapi Allah paham. Andai kamu tahu hikmah dibalik segala musibah, dibalik segala ketetapan Allah SWT, miscaya air matamu akan habis untuk kamu menangis syukur kepada Allah SWT. Miscaya air matamu akan terus-terusan meleleh karena rindu sekaligus malu kepada Allah SWT. Andai kamu mengerti. Maka seikus sekalian dibaljarlah untuk menjadi hamba. yang dikenal sama Allah. Yang dekat dengan Allah SWT. terakhir, teman-teman sekalian, dalam berbagai macam ujian dalam kehidupan, satu, kamu harus mengerti cara menghadapinya. Belajar, hadir di kajian, dengarkan banyak-banyak kajian, bikin kamu jadi ngerti, bikin kamu jadi faham. Kalau kayak gini ini masalahnya saya harus kayak gimana nih? Ini kalau ada hal yang seperti ini, saya harus bagaimana menjalannya? Itu satu. Kemudian yang kedua, laksanakan saja. Apa yang Allah SWT perintahkan kepadamu, jangan tinggal sholat, jangan tinggal ibadah, itu semuanya menguatkanmu. Jangan tinggal zikir, itu semuanya menguatkanmu. Jangan tinggal Al-Quran. Itu semuanya menguatkanmu. Jadi satu, jalannya dengan ilmu. Dua, jalannya dengan ibadah. Karena semua ibadah itu adalah perbuatan-perbuatan yang membuatmu menjadi semakin kuat. Kemudian yang terakhirnya, teman-teman sekalian, dan ini enak banget. Yang terakhirnya, deketi sang pembela-mu. Deketi sang pemberi syafaat padamu. Bagindamu Nabi Besar Muhammad semuanya. Gimana caranya? Sekurangnya dengan perbanyaklah bersolawat padanya. Minimal, yang bisa kamu lakukan, perbanyaklah salawat padanya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Ujailali. Bukan. Sayyidina Muhammad bin Alwi Ba'alawu. Sayyidina Muhammad bin Alwi Al-Hasni. Al-Maliki. Beliau mengatakan tidak ada permasalahan tidak bisa selesai dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Besar Muhammad. Cobain. Cobain. Untuk semua susahmu, untuk semua hal-hal kesedihan-kesedihanmu, cobain. Perbanyak salawat sama Nabi Muhammad. Jadi jauh lebih ringan, jadi jauh lebih enak, teman-teman. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad tuh, kalau kamu banyak baca salawat kepadanya, Nabi Muhammad akan ikut serta mendoakanmu. Kalau udah didoain sama Nabi Muhammad, Nabi kayak jadi pembela-nya gitu. jadinya nih, yang mestinya berapa lama diujinya, jadi lebih pendek masa ujiannya. Yang mestinya diujinya dosisnya berapa, ibarat obat nih, yang mestinya nih Allah kasih dosisnya nih sekian, selama sekian, itu bisa berkurang. Dengan syafaat, pembelaan, baginda kita Nabi Muhammad, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udhu billah minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Musibah yang menimpa kita, ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad ikut merasakannya berat baginya. Musibah yang menimpa kita. Harisun alaikum sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Wabil mu'minina raufurrohim terhadap orang mu'min, beliau rauh penuh cinta, rahim penuh sayang. Jadi enak nih, kalau kita dekat sama Nabi Muhammad enak. Karena Nabi Muhammad kan dekat sama Allah. Jadi urusannya itu kayak semacam mendorong dalam gitu. Jadi kita urusan-urusan lebih mudah bersama dengan kedekatan kita kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sahabihi Sallam. Maka jangan pernah menyerah. Tetaplah Tua bersamamu ada Allah bersamamu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Rabbana ظلم أنفسنا لنكون من خاسرين Rabbana آتنا في dunia حسن في آخ رب حسن وكنا أذهبنا لفضل سبحان ربك رب الإزة أما يسف سلام ألم السليم والحمد لله رب 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 رب